Sementara itu, mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo, resmi ditahan oleh KPK. Senin sore, Rafael yang berada di KPK langsung menggunakan rompi tahanan dan di Borgol. Rafael langsung ditahan usia menjalankan pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan gratifikasi. Setelah anaknya menjadi terdakwa kasus penganiayaan David, kini Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi, resmi menjadi tersangka. Rafael dijerat kasus dugaan gratifikasi pajak untuk periode 2011 hingga 2023 dan ditahan oleh KPK untuk 20 hari ke depan. Dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, Pegawai Negeri Sipil pada Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2003. Rafael diduga menerima uang puluhan miliar rupiah terkait pengurusan pajak. KPK juga menyita barang bukti berupa ikat pinggang, tas mewah, dompet mewah, perhiasan dan sepeda. Termasuk sejumlah uang yang ditemukan di safety deposit box saat KPK menggeledah kediaman Rafael pada 27 Maret melalu. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!